Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lahul-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim 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 Annamimathu Ayhadihi Annamimathu Kotawe iq iku bab mertela aq namimah Adu adu Iq iq wis ya wis burung Adu adu maksudnya karena kita harus lebih kubu sebelah dan lebih kubu yang mau khukian dan cerita juga apa itu semua seperti itu kegakuan itu itu dan undang-undang Allah naikkan itu dan atau adol buddha dari juga mengunjungi oleh tetap yang dalam abad Aibun apa Aib Ilaanahu angin sak temeni abad namamun iku wongkang akeh adu-adu ini Fashtaro mongkotuku huing abad man sopowong istahkofa kang milang-milang remeh itu kang nganggep remeh sopoman hadhal aiba yang ikilah aib falam yang kusmongkok oram menang sopowabad ingdahu ing dalem sandingiman ayaman ing dalem piro piro dino hatta nama sehingga adu-adu sopow abad li zaujati hi maring gojo wadone man adu-adu anahu ing sak temeniman yuridu iku ngarepake sopoman atazawuja ing rabi bigoiriki kelawan liane siro awitasara utawa ngalap wadone amat maksudnya wadone budak budak wadone maksudnya disini menceritakan bahwasannya ada seorang jual apa ada sebuah jual beli yuki budak yang namanya budak itu ya kalau dia itu punya cacat itu nanti bisa bisa mengurangi harga kan disini ada sebuah cacat dari budak itu dia itu cacatnya di sukanamimah adu-adu adu domba nah ini ada salah seorang yang menganggap remeh halah harapopo yang penting iso kerjo taktu kuning anggap remeh nah kemudian si budak itu dibeli setelah dibeli ternyata benar ulahnya budak itu ya jendengi wis gawan bayi waling wis darah daging jendengi wong wis terus biasa kan disini adu domba itu hal yang biasa malian ini malah ngadu domba memfitnah kemudian buju ini buju itu ngomong itu majikan lanang ingin rabi meneh karo wadun lio ini orang ingin tuku budak waduk meneh yang bisa digauli jendengi perintah abad yang jendengi perintah antat takhidah yang jendengi 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 yang jendengi rambut yang jendengi 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 menyerah yang jendengi 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 jendeng itu jendeng ini akhirnya jendeng jendeng pindah jendeng jendeng terima jendeng jendeng Sopo abad telahumarengman anha sanggeng jauh jah Aduh adu annaha yang saktemeni jauh jah Ittakhodat iku ngalap sopo jauh jah Laha kaduwe jauh jah Ngalap musa yang besok Waturidulan ngarapake sopo jauh jah Zabhaka yang nyebeleh siroh alaylata yang dalem iki wangi Fatanawam Mongko becek edo edo turuwa sopo siroh Litaro supoyen toh ningali sopo siroh Dhalika yang iku iku annaha ittakhodat ila akhiri hiu Fatanawamu mongko edo 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 turu sopo man fajaat mongko Nekani sopo jauh jah Litah liko Supoyen toh nyukur sopo jauh jah Bakulamu mongko ngeucap sopo man ngeucap sodako Benar alhulamu sopo bunokawan Buda Falamma akhwat mongko ngellalem sumangsane Madho nage sopo zauja Madho nage ila halkihi kemudian di tenggorokaniman akhoda mengalap sopoman al-musa yang pesu minha sangking jawjah wadabahalan nyembeleh sopoman haing jawjah faja'a mengalapkan ahluha sopok keluargane jawjah faro'au mengalapkan sopok ahluha haing jawjah makdulatan halewongkang dan pateni faka'a mengalapkan padamatan ahluha haing man fawako'a mengalapkan al-gitalu apa peperangan bain al-fari ini yang dalam antaranya golongan luruh bisukmi dalikan namami sebab alani ikho ikho adu-adu ini dari cerita ini dianggap hal yang sepele ternyata malah berujung peperangan bacok-bacoan pembunuhan buju ini yang orang salah ini aslinya pengen ngetok jenggote dari jenggote suaminya itu nanti dibuat jampi-jampi kepelet yang orang rapi ini terus silanang itu dihasut menghubungi sampan pengen disembelih jajelnya sampan yang tidak terlalu hari tenang yang terlalu terlalu pas waktu itu dianggap 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 langsung disaut akhirnya disembelih balik malah buju ini yang kesembelih keluarganya langsung mengerti buju ini anak ibu kesembelih akhirnya perang paten-patenan dianggap yang matah ikumati uhtuhu sampai dulur wadhani rujul jenggote yang berkata sumang dan sampai uhtuhu sukses mau mau gugur menjai bihi sangking sakuni rocul dan kebriha yang dalam kuburani uhtuhu dahabun apa emas karena ada yang ada maahu itu tetap dalam serta rocul faroja mau balik maksudnya kembali ke kuburani ada yang di dalam sijini wangi wana basa dan ngeduk bongkar kembali kekuburani kekuburani setelah itu uhtuhu wajajah mau menemukan kembali kekuburani kekuburani ketahuan hal yang sejati yang sampai bongkar misi kembali kebanyakan kembali kekuburani bagitahu kan kembali kekuburani dan maksudnya untuk mengucapkan apa rojul lahamaring umihi akhbirini ucapin ucapan akhbiri becik ngabari Sopo siro umihi siro wadon ini ingin sun awal habar maingswijiwiji kanatkan ono opoma taf'alu iku agawe uhti sopo duluringsun agawe taf'alu iku agawe ingma uhti sopo duluringsun minal mungkari sangking berkorokan mungkar ini ada cerita lagi seorang lelaki punya saudara perempuan yang telah meninggal dunia ketika saudara perempuan itu dikebumikan itu dari kantongnya si rojul iku jatuh ke lubang iku lubang kubur iuh di hiuh seorang bengi-bengi dibaleni meneh wah mau nengsak tibu nenggoneh kuburan dulur wadon kukai sing sing mau partipendam kumbengi tak keduk meneh terus dibongkar malah menemukan api genangan api sing ngebak-ngebak iwi lianglah hati kemudian langsung balik rame ngoneh ibu eh baru apa jenis keadaan sing panik tolong ceritakan opo aslinya sing bian pernah dilakukan dulurku ibu bu sing pernah dilakukan dari hal-hal sing mungkar secara sariat mungkar dipandang sariat mungkar fakolat mungkon jawab sopo umuhu lahumaring rojul lah akrifu orang ngerti sopo ingsun mungkaron ing berkorokan mungkar ilaan naha angin sak temene uhtahu kanat iku ono sopo uhtahu takhrujui kumetu sopo uhtahu layelan ing dalem jenis wengi fatas tamiu mongko amrih ngerungu sopo uhtahu ala abu wabil jironi ingatase piro piro lawangi piro piro tonggo yang aku tak Cross jam plong-oraha kurangi si Ouch uhtawan sekarang MOM itu semua saja jironi ingatasi di foreman semoga berjalan tangan di uu tudo akan suatu tindakan ucontoh rameh ngecelang tanumu dan adu-adu namanya tanumu dan adu-adu sehingga uhtuhu bihi kelawan ma fayako umongkotumibu bihalika kelawan ikho ikho tanumu bihi bainahum yang dalam antaranya jiron apa singyakou fitnatun apa fitnah fayako umongkong ucap sehingga rojul huwa utawimungkar dhalika ikho 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 tanumu bihi wa akhbarolan awe khobar itu nyerita aki sopo rojul haing ummihi bilhali kelawan keadaan bilhali kelawan tingkah tingkah al matkur tingkah sehingga kejadian dilihat si rojul doang ceritanya apa aib atau yang pernah dilakukan sedulurku itu bu aku orang ngerti kecuali anak-anak itu pernah suatu malam keluar dari rumah untuk nguping nguping tonggo di rumah itu baru dibuat gosipan aduk domba wah ini masalah kalau orang kaya kan biasa di rumah kadang kan apa ini keluarga masalah kalau keluarga atau tanggungan kalau orang kaya aku di rumah ini masalah kalau orang kaya ini sesuai orang kaya ngomong sampan di wah ini terjadi fitnah setelah itu balasan untuk kejadian itu pas waktu masuk liang lahat liang lahat dikebai dengan api afa muka muka nyelamat agih naing kita allahu sapa allah min dalika sangking ikau namimah itu kan sebuah dosa besar salah satu golongan masuk golongan dosa besar namimah jadi ya dikira itu perkorongan remeh seputar ucapan aduh domba sampan ngomong 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 aduh domba aku pernah ringan-ringan wong cangkem-cangkem ngomongan orang bayar tapi dilakukan dosa besar dosa besar jangan kita pahami hanya sebuah pembunuhan homer zina tapi namimah masuk kategori dosa besar mencuri dosa besar jadi orang merasa ngeri dosa besar kelasnya matanya zina dianggap ngeri dosa sampai ada yang pembunuhan contoh bagaimana dampak besarnya dosa namimah menganti dampak segitu hebatnya segitu rumitnya berarti dosa gede jadi abad kehidupan sampai sering ngeluh aku berarti menandakan ada di hari-hari kita tersebut melakukan dosa besar berarti orang menandakan orang tersebut banyak salahnya tanda orang itu salahnya tidak 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 terburu itu bisa memberatkan hidup kita menggeluh terus banyak masalah jangan terburu-buru kita menyalahkan orang lain jangan terburu-buru kita memasalah rezeki cukup melayu dukun menjeluk 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 mereka menjeluk mereka menjeluk barang-barang aplikasi yang itu eksternal penyakit internal ini menjeluk mereka berjalan menjeluk mereka tidak 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 terburu menjeluk pintu menjeluk 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 pangan bukakan semua jalan rezeki bukakan pintu-pintu rezeki mudahkan dibuka menjeluk tapi ada penghalang kita itu harus menghalangi jalan rezeki menjeluk 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 bertahun-tahun menjeluk 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 itu asli ini ingin perbaiki ibadah kita itu rezeki dicatu itu pekerja agar ibadah tetap bisa jalan tapi pekerja agar ibadah ditinggalkan kerja ronor ini malah ibadah beberapa berbelas kan kuali aku ngeluh mulai ngeluh sekadung meninggal ke ibadah ngeluh malah melayunin yang perjudian sisanya tambah ngeluh disana pengen pengen omas ini tenter sekundir ngeluh ini itu yang penting yang namanya santri itu berarti harus menanamkan sifat mau berjuang itu ngamalah ilmu syariat setidak-tidaknya ke diri kita dan ke anak bojo kita itu syariat itu tidak hanya pas waktu di pesantren saja tidak kita nanti sampai detik akhir nyawa dicabut itu masih memakai fikih seakan umur 10 tahun ini jadi fikih itu jinggu terus kitab fatful mu'in fatful wahab jinggu terus nanti mati jadi wah rampung mongong syariat rampung tidak sebetulnya saya mikir kerja sementing syariat itu shalat zakat tidak 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 pelajaran shalat zakat ruwiyah dan riwayat tage anna musa apa temannya kanjeng nabi musa sallallahu alaihi wasallam khoro jayku mios khoro jayku metu sapa nabi musa min bani isro'ilah sangking bani israel yes tas kuna kang kang ampreh siraman kang jaluk udan sapa bani israel salah samar rotin kelawan telu piroproambalan falam yusku mongko orakden barengi udan sapa bani israel shalat isdiskok tiga kali tidak pernah dikabulkan iku di kaumnya nabi musa pakola mongko ngendiko mongkondongo sapa nabi musa mongko yang lofat iya robi duh pengeran ingsun ina abdaka sak temene kawulane panjenengan oh ina ibadaka sak temene piropiro kawulane panjenengan istas kau iku podo nyuwen udan sapa ibadaka salah samarrotin kelawan telu piroproambalan itu nabi musa ngendik kokong oh jaluk udan shalat istiskok yang telu salah samarrotin falam taski mongko durung mongko dareng maringi sapa bani israel berarti mau falam yusku istas kuna yastas kuna salah samarrotin falam yusku terus yarobi ina ibadaka istasku salah samarrotin ini nabi musa kan terkenal nabi yang sidik curhat dengan khusus nabi liyane kan nabi nabi musa tadi diberkati ibadakan ya Allah saya masuk angin saya saya sakit gigi saya sedikit itu saat di hidup during dan orang-orang yang dikabulkan langsung ya Rabbi inna ibadahka istadzku salah sama rotin falam taskihim tapi jenengan dari maring-maring fa'awhamu ngkau paring wahyu Allahusobo Allah ilaihi maring nabi Musa unene wahyu ya Musa he Musa innafihim sak temene iku tetep ing dalam bani israel namaman opo wongkang adu-adu wahuwa utawi namaman musirun iku wongkang ngelanggengage alan nami mati ingatasi adu-adu ya Musa waring wahyu bar nabi Musa kuwi wadul wongkang ya Allah rupun yuk joran joran paring-paring isi padahal munping tigol nabi musa sak temene iku no salah satu diantara kaummu itu wongkang sering nyeyuk adu domba fako lamongko tangklat sopo nabi musa ya robbi he pengeran ingsun ini kan aslinik ono yak mutakalim ini yang alfiah ketika ada munada muduf ilaya il mutakalimi maka bisa wajah lima kan keabdi abda apa keabda abdi abda abdian itu bisa lima wajah tapi berhubung disini sudah diberi pilihan bacaan tulisannya koyong ini mbak tiuk dia mungkisone mucone jijidok ya robbi ngalap cukup dengan harokat kasroh yak mutakalim dibuang ini ya robbi tapi sebelum terbuat tulisan tercetak ini dia ingin nantuk keyo boleh milih lima monolimu terus man iku sopo huwa utawi enam mamun utawi wongkang akeh adu adu hatta nuk rica sehingga ngeto aja sopo ingsun huing nam mam min bainina sangking antaranya gitu duh pengirahan sintun ikuti yang pelagunya memang tak oke sangking golong ane pulon semperul gara gara si ji hur sak negoro bani israel kekeringan nyaluk udah nora di hijabah hijabah sintan ku ya allah fa aw ha mongko pareng wahyu allahu sopo allah ilaihi mareng nabi musa ya musa an naha pareng wahyu an naha ingsa temani oke an naha an an ha ya an ha fa aw ha allahu ilaihi ya musa an ha an ha nyegah sopo ingsun an nami mati sangking adu adu wa aku nulan ono sopo ingsun nam maman iku wongkang adu adu fatabu mongko podo tobat sopo bani israel jamian halis kabian fasako mongko pareng siraman hum ing bani israel allahu saba allahu ta'ala pas koyong nabi musa si ntar wongkang pelaku ini tak saking golongan kulo semprul wongkang musa wongkang wahyu musa wongkaku iku nyegah ngadu domba kok malaku ngomong kawak musa pelaku ini berarti aku mbar ngadu domba wongkang 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 diberitahu siapa pelakunya tapi nabi musa mengkong wongkang wongkang rakyat semua disuruh tobat semua maka dari itu sampai sekarang kalau di fikir diusahakan imam setempat pemimpin setempat itu ngekon rakyat atau masyarakat sekitar yang mau sholat istisqa disuruh tobat dulu kan tobat terus ngelakuin hal-hal yang baik dan lain sebagainya baru sholat istisqa dari ini dari cerita turun temurun awal dari nabi musa soal ini kan syariat syariat 25 nabi ratusan ribu nabi itu semuanya kan disempurnakan terkumpul semua di syariat nabi kita nabi muhammad nabi akhir zaman penutup para nabi terus juga penyempurna syariat sebelumnya kalau ini sholat tdw gerakan salah satu nabi yukur sholat sujud ngadek rukuk semuanya digumpulkan di sholat kanjeng nabi dhukirah dan tutur apa anna nuhan sak temene kanjeng nabi nuh sallallahu alaihi wasallam amarah iku perintah sopo nabi nuh ahlas safi nati ing ahlus safi nah apa ini perahu penghuni perahu Allah yukur riba perintah Allah yukur riba ing yentoh ora parak parak dhakarun sopo golongan lanang min unsah sanggeng golongan itu itu pas waktu onop badai neng banjir nabino 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 memerintahkan kepada semua awak kapal sing meluning kapal konek wabih kon jaga jarak ini sing lanang ora oleh berdekatan dengan yang wanita orang fakhul lafa mongkou nulayani al kalbu opo asuh fa akhbarot mongkou awek obar atau memberi informasi al hirotu opo kucing al hirotu opo kucing nuhan yang nabi nuh bidalika kelawan iku iku khilaful kalbi karulana ngajak campur diw satir terus malah asuh itu bangkang terus langsung konangan kucing kucing langsung iku memberi tahu kepada nabi nuh masalah asuh nyedak-nyedai petina terus langsung asuh tersebut dihadirkan oleh nabi nuh terus nganti asuh ini sumpah saya akan melakukan melihat saya janji semua ada mongkou karikarim baleni opo kalpun sanian yang dalam ambal kangkap induk malah diulangi lagi kedua kali fasa alat mongkou nyewon alhirotu opo kucing robbaha yang pengirani hiroh nyewon ayyum sikat yang yentoh ngeker sopo robbuha alaihi yang atasi kalpun hatayarose hingga ningali hu yang kalpun nuhun nuhun sopo nabi nuh vastam roh mongkou dadi temerus dalik apa ikaw kalpun fihi yang dalam kurbun maksudnya dikor roba yukor ribu ukubatan krono are seksol lahu katwe kalpun hatta takuma sehingga teko al-kiamatu apa dino kiamat ini sejarah bahwasannya malah pernah sumpah malah melakukan kedua kalinya akhirnya kucing itu dikirim kemari kusyawa ya Allah ini menek kunangan mereka dari nabi nuh ya Allah di posisi yang terus itu ya Allah nanti nabi nuh mersan itu akhirnya nabi nuh mergoki mereka mereka seperti berduaan mereka dari betina yang lak nanti seprini istamar roh lalika fihi ukubatan lahu hatta takumal kiamat nanti seprini yang jadinya asuh itu nanti karo betina itu nyedak nyedak terus itu nanti akan sampai hari kiamat itu yuk seko doani kucing tergutuk sampai kiamat saya lak sengit ini asuh aku didik ini gara gara kowin nanti jengkelan nanti hari kiamat berarti asuh ini nyedak nyedak betina mbak ini harus ngangklu asuh kira aku soko ini teman ya harus berbuat harus ngangklu makna mangklin harus kucing menangklu hairywaya takeopo anal Anza seitdemene wedus iMtana at Iku Bangkang MUK OANZA Hai Kian Zayuectus Johor yoko usuk informasi ni mtana at Ikumbangkang sopo anza apo anza Anjuhulisّafinati sangking Manjing Manjing perahu di dalam kemampuan kita akan melakukan yang anjun jibrilu malekat jibril dan nabiha kelawan buntuti anju dan kita akan melakukan dan kita akan buntuti anju dan kita akan menjengkrak kita akan mengeluarkan dan kita akan mengeluarkan lama orang jika kita akan tangkap dan kita akan melakukan buntuti kita sudah bekerja kemudian masuk dan kita akan pulang dan itu seorang yang lebih dari kita akan siap kita akan mengambil loyang lain menunggu di cekl karena malaikat jibril suaranya terlebuk-lebuk aku akhirnya malaikat jibril aku nganti jengkrak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh